Halo selamat malam jumpa lagi dengan saya SM ya malam ini saya coba mau review berkelanjutan tentang Kala.finance saya lihat sudah ada namanya staking untuk mendapatkan SRP untuk holder Kala ya Kala.coin saya melihat beberapa terobosan atau gebrakan cukup cepat dari Kala.coin selain mendapatkan SRP untuk stake Kala di dap.kala.finance kalian juga bisa memilih beberapa opsi seperti mendapatkan SIBA atau BUS atau Cardano ya tapi saya lebih fokus ke SRP karena saya sendiri adalah holder SRP ketika tadi sore saya coba melihat bahwa Kala staking atau dap.kala.finance sudah muncul staking earn untuk SRP jadi untuk para holder atau investor yang memegang token Kala bisa mendapatkan pendapatan koin SRP ya itu API nya 150% satu tahun kalian tinggal melakukan dap dengan trust wallet ya kalian bisa konek dengan trust wallet ini sangat mudah kalau kalian ingin melihat tutorial bagaimana melakukan staking kalian bisa visit di channel official Kala koin ya tapi ini saya rasa teman-teman sudah sangat mahir untuk proses staking bagaimana secara teknisnya ya yang saya cermatin di proyek proyek Kala koin ya cukup menurut saya cukup cepat ya dalam mengambil sebuah terobosan ya bahwa kembali ke visi dan misi Kala koin ya Kala koin dibuat untuk sebuah tujuan yang memiliki nilai kemanusiaan dan interaksi sosial yang sangat tinggi ya jadi kalau sudah bicara sosial sudah bicara kemanusiaan tentunya hubungannya dengan human kita sesama manusia tentunya tidak semuanya kita bisa dalam kondisi happy kondisi bahagia ya sosial dan kemanusiaan itu adalah dua item yang sangat-sangat dalam artinya ya dalam proyek Kala koin visi mereka sangat-sangat mulia dan saya appreciate dengan Mister Mister Aman Matusulo sebagai CEO co-founder dan dengan Mister Andi Tohelmi sebagai head of teknologi atau kred smart kontra dan lain-lain itu adalah Mister Helmi ya dan saya berharap ke depan Kala koin terus akan mengambil sebuah terobosan baru ya untuk harga saat ini masih cukup lah masih early menurut saya ya masih di 0.013 USD per koin dan untuk saat ini sedang diadakan ama di grup officialnya Kala koin kalian yang ingin bertanya ingin diskusi dengan tim Kala koin kalian bisa visit di sana ya di telegram grupnya saya tampilkan dan untuk holder Kala pun bisa memfollow up Twitter official Kala koin jadi ketika kalian sedang sibuk atau apa kalian juga bisa mendapat notifikasi ketika Kala koin men-treat atau memberikan news terbaru di official Twitter ya dan saya melihat proyek Indonesia saya anak-anak bangsa sekarang sangat kreatif ya tidak menutup kemungkinan ke depan yang sudah saya ulas tidak semua orang luar yang hebat di sana ya tidak cuman kripto milik orang-orang luar yang di sana yang melihat saat ini banyak sekali kripto jenis kripto proyek yang keluar dari luar tapi itu pun bukan jaminan ya intinya semua visi dan misi sebuah kripto proyek berada pada keseriusan sang dov ya keseriusan ya sebuah komitmen yang terus dipegang dijunjung tinggi oleh pengembang atau sang dev dan tim untuk terus menjaga kestabilan dari mana kita mendapatkan sebuah simpati holder ya karena kita bicara kripto adalah bicara trust ini yang sangat sensitif ya jadi saya percaya bahwa tim kala cukup cukup memiliki komitmen tinggi untuk membawa proyek ini jauh jauh lebih lebih luar biasa lagi dan saya lihat ada beberapa tulisan tweet bahwa sebuah semboyan semangat tinggi dari tim kala bahwa dia tidak akan mereka tidak akan berhenti sampai di sini ya mereka tidak akan pernah puas untuk pencapaian apa yang sudah dilakukan tetapi visi dan misi mereka terus akan melaju terus akan berjalan untuk benar-benar membawa kalau koin ke kancah persaingan kripto garansi yang jauh jauh lebih bergensi lagi dan untuk teman-teman seperti yang tadi sudah ulas kalian bisa mulai mendapatkan atau menyetek kala koin di dap kala untuk mendapatkan mata uang SRP di sana ya kalian bisa coba mulai hari ini dan saya berharap semuanya ke depan kala koin bisa menjadi salah satu koin yang cukup cukup memiliki tidak cukup memiliki daya tarik tersini dari kripto proyek lainnya karena tentunya banyak proyek tentunya medanya berbeda banyak proyek visinya pun pasti berbeda banyak proyek di Indonesia tentunya goalsnya masing-masing berbeda mereka sama-sama berjalan pada line yang berbeda tapi walaupun berbeda itu bukan sebuah perbedaan yang perlu didebatkan ya ini adalah sebuah proyek masing-masing memiliki visi dan misi jadi kita melihat dari sudut pandang yang cukup luas melihat proyek sebagai anak bangsa Indonesia ya mereka sama-sama memiliki sebuah PR yang besar untuk memajukan kripto proyek masing-masing ke depan kita sebagai anak bangsa wajib mensupport ya wajib memberikan support kontribusi dan lainnya itu yang terpenting karena apapun ceritanya di dunia kripto itu adalah sesuatu yang di luar nalar apapun bisa terjadi yang saya maksud seperti itu jadi tentunya kita harus tetap berpikir positif ting-ting pada apa yang kita lihat ya jangan pernah kita memikirkan sesuatu yang negatif itu akan mempengaruhi jiwa kalian berpikir dan itu tidak akan matching ya berusaha untuk selalu memberikan mindset kita itu selalu berpikir positif tentang apapun itu mungkin itu saja ya saya ucapkan salam sehat selalu untuk tim kala semuanya dan sukses selalu untuk kala tim sampai jumpa dan thank you selamat menikmati selamat menikmati